Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Sabtu 9 April 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes Bapak 11 ayat 45 sampai 56 Kita diingatkan bahwa Yesus adalah korban bagi keselamatan seluruh bangsa Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Budi dan syukur kami haturkan kepadamu karena Angkau mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah korban bagi keselamatan seluruh bangsa Kami mohon, gerakanlah kami agar selalu siap sedia Menerima peneritan demi keselamatan sesama kami Tuhan, putuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Banyak diantara orang-orang Yahudi Yang datang melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus Terhadap Lazarus Percaya kepadanya Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang farisi Dan menceritakan kepada mereka Apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi Memanggil mahkamah agama Untuk berkumpul Mereka berkata Apa yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia Maka semua orang akan percaya kepadanya Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita Serta bangsa kita Tetapi Seorang diantara mereka Yaitu Kayafas Imam besar pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Kamu tidak insaf Bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang Mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita Ini binasa Hal ini dikatakan Kayafas Bukan dari dirinya sendiri Tetapi Sebagai imam besar Pada tahun itu Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati Untuk seluruh bangsa Bukan untuk bangsa itu saja Tetapi juga untuk Untuk mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak Allah Yang tercerau beraih Mulai dari hari itu Mereka sepakat Untuk membunuh dia Karena itu Yesus tidak tampil lagi Di muka umum Di tengah orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ Ke daerah dekat Padanggurun Ke sebuah kota Yang bernama Efraim Di situ ia tinggal Bersama murid-muridnya Waktu itu Hari Raya Pasca Orang Yahudi Sudah dekat Dan banyak orang dari negeri itu Berangkat ke Yerusalem Untuk menyucikan diri Sebelum Pasca itu Mereka mencari Yesus Dan sambil berdiri Di baik Allah Mereka berkata Seorang kepada yang lain Bagaimana pendapatmu Akan datang Jugakah ia ke pesta Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Tema renungan kita hari ini Ialah Yesus Adalah korban Bagi keselamatan Seluruh bangsa Injil hari ini Sungguh sangat menyedihkan Yesus sudah membangkitkan Lazarus Dari kematian Dan peristiwa musisat itu Mengundang Dua macam reaksi Yang satu Menerimanya Dan menghasilkan pertobatan Dan percaya kepada Kristus Sementara di pihak lain Peristiwa ini Membuat orang farisi Ahli-ahli Taurat Dan imam-imam kepala Semakin geram Ketakutan Akan kehilangan anggota Semakin banyak orang Lari ke Yesus Dan percaya kepadanya Karena itu Orang farisi Dan imam-imam Merencanakan Untuk membunuh Yesus Kayafas Imam Agung tahun itu Berkata kepada mereka Lebih berguna bagimu Jika satu orang mati Untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita itu Binasa Sejak itu Mereka berencana Untuk menangkap Dan membunuh Yesus Dalam pertentangan Yang makin tajam Orang Yahudi Akhirnya setuju Dan akan menangkap Dan membunuh Yesus Daripada semua bangsa Mengalami binasa Yesus mau dijadikan Tumbal bagi bangsa Dari pernyataan ini Menjadi jelas Bahwa kematian Yesus Adalah korban Bagi keselamatan Seluruh bangsa Ia dikorbankan Bagi keselamatan Seluruh bangsa Kita bukan termasuk Orang Yahudi Yang membunuh Yesus Dan ikut-ikutan Membunuhnya Secara fisik Tetapi Dapat terjadi Bahwa Cara hidup kita Tingkah laku kita Perbuatan kita Ternyata dapat Disetarakan dengan Ikut menyalipkan Yesus Tindakan kita Yang tidak hidup Dalam kasih Yang suka Mencelakakan orang lain Yang suka Merendahkan orang lain Yang suka Mencari kepentingan sendiri Yang merusak Kehidupan orang lain Sebenarnya Secara rohani Juga Ikut membunuh Yesus sendiri Yang datang Untuk mewartakan kasih Marilah Kita bertanya diri Siapakah kita Dalam bacaan Injil hari ini Apakah Iman kita Akan Krisus Semakin diperkuat Sama seperti Orang-orang Yahudi Yang datang Melawat Maria Dan menyaksikan Apa yang Telah dibuat Yesus Kepada Lazarus Atau kita Kadang seperti Orang Farisi Yang cemburu Dan iri hati Karena semakin Terkenal Karena Yesus Semakin terkenal Dan menarik hati Banyak orang Bersama Bunda Maria Kita berdoa Tuhan Tanamkanlah Dalam diri kami Semangat untuk Saling mengasihi Dan kesediaan Untuk menerima Keberhasilan orang lain Jauhkanlah Daripada kami Sifat ingat diri Dan kecemburuan Karena keberhasilan Sesama kami Doa ini kami Sampaikan Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita mohon Berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan Pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.